Intro Hari ini gue akan ngajak kalian ke buburit Kita akan bikin salah satu hidangan yang pasti ada di rumah kalian setiap bulan puasa Kita akan bikin kolak, tapi kolaknya tuh cukup komplit hari ini Kolak campur Terus gak pake santan Kita akan pake susu, jadi bakalan lebih sehat Dan gue janji ini bakalan lebih enak Ayo kita bikin bareng-bareng, kita spill resepnya sambil gak buburit Jadi kolaknya tuh cukup komplit ya Hari ini kita akan pake tiga bahan Yang pertama itu pisang Kalian bisa pake pisang tanduk kayak gini, pisang uli Atau sebenernya lebih enak itu pake pisang kepok yang dagingnya kuning Terus ubi jalar sama singkong Singkong juga harus cari yang empuk, yang kulitnya merah Atau yang udah mau ngelupas-ngelupas kayak gini Terus kalo mau tambahin kolak kalin juga bisa Oke langsung aja kita bikin Jadi dari tiga tekstur yang tadi kan paling keras singkong Kita akan rebus singkongnya dulu kalo gitu ya Siapin air Nah singkongnya Dipotongnya segini-segini ya Jangan terlalu kecil juga, tapi jangan terlalu gede Nanti kalo ini udah hampir setengah jalan baru masukin ubi Nah sambil nunggu singkongnya empuk, kita potong-potong ya Kita pake ubi jalar ini Kalian kalo mau pake ubi ungu juga bisa sih Tuh, ukurannya juga kurang lebih disamain kayak singkong yang tadi ya Biar nanti matangnya juga rata sama teksturnya Terus ini Nah ini kita bagi dua Nah untuk pisangnya juga Kita potong ukurannya kurang lebih disamain ya Tuh, segini Kalo ada yang mau potong nyerong juga boleh Oke kita cek ya Ini singkongnya udah cukup empuk apa enggak Caranya ambil satu Kalian bisa tusuk pake garpu atau pisau Nah tuh Nah kalo dia udah stay kayak gini artinya udah empuk Kalo dia jatuh berat artinya belum empuk ya Nah ini udah cukup empuk Masukin ubi Tutup lagi biar matangnya cepat Ini kita tunggu sekitar 10 menitan Nah ubinya juga udah lumayan empuk Langsung ngertiin api Kita angkat ya Oke Tuh ya kalian bisa liat Singkongnya itu udah pecah kayak gini Artinya udah Oke sekarang kita akan bikin kuah susunya Gulanya itu kita pake gula aren kayak gini Kita akan sisir-sisir ya Potong kecil-kecil Biar dia itu Nanti Mencairnya lebih gampang Untuk gula arennya Setelah dipotong kecil-kecil kayak gini Kalo misalnya kalian mau make sure dia Bersih Bisa dimasak dulu Dilumerin Baru disaring Takutnya ada kotoran Tapi kalo udah yakin ini bersih Langsung aja ini langsung dicemplungin ke susu Oke Terus karena gak pake santen kan Pake full cream Oke Pake full cream kayak gini Pake kira-kira seliter lah ya Langsung kita panasin ke panci Gulanya langsung Masukin ya Ini jangan lupa biar Kolaknya wangi ya Dua pandan yang banyak Atau kalo misalnya mau ditambahin lagi sama vanilla essence Juga bisa Satu sampai dua sendok teh aja Ah enak banget ini pake Didihin dulu Susunya Biar gulanya mencair Biar rasanya balance Kita pakein sedikit aja Garam Ini gulanya juga udah larut Pokoknya sebelum dimasukin Singkong, ubi, dan pisang Kalian harus cobain dulu Kalo misalnya kira-kira kurang manis Bisa ditambahin juga pake gula pasir Langsung masukin ya Singkong, ubinya semua Sama pisangnya juga Dan kalo kalian bingung Kenapa pisangnya kok gak direbus dulu Karena teksturnya ini udah lembut Jadi gak perlu dimasak Lama-lama Ini langsung cemplung aja Dan karena kita masak pake susu Ini apinya tuh jangan Sampai kegedean Terus harus sambil diaduk terus Biar Susunya tuh gak pecah Nah Susunya udah mulai Mau mendidih gitu ya Pokoknya jangan sampe dia Blubub-blubub dan berbusa gitu Kalo kayak gini kan dia Susunya gak akan pecah Dan ini juga semuanya udah Empuk ya Langsung kita serve Ambil Pisang Singkong Sama ubi-ubinya semuanya Kalo kalian ada yang mau nambahin Kayak kolang kaling Itu juga boleh Tapi make sure kolang kalingnya itu Dimasak dulu pake air gula Biar dia tuh gak asem Karena kolang kaling yang Mentah Langsung masuk kesini Nanti kolaknya bakalan Asem gitu Dari semua komponen ya Jujur gue paling suka tuh Yang singkong Jadi kita coba dulu ya Ini udah pasti empuk Karena tadi kan kalian bisa lihat Betapa pecahnya itu Singkong Manisnya dapet Gak terlalu manis sih Pas banget Creamy-nya juga gak terlalu creamy Jadi gak bakalan enek Walaupun ini susu Terus ada wangi Dari pandan sama gula arennya Itu bener-bener Bener-bener komplit banget deh Ini bisa kalian makan pas hangat Atau nanti kalo udah gak terlalu panas Bisa masukin ke dalam kulkas Makannya besokannya juga lebih enak lagi Kalo pas dingin Jadi ini tuh salah satu resep Yang sebenernya Gue temuin gak sengaja Karena waktu tuh mau bikin kolak Tapi gak ada santan Di dalam kulkas Akhirnya pake susu Pake gula merah Dan temen-temennya ini Ternyata enak gitu Dan gimana ya Wanginya tuh kayak wangi karamel gitu Enak banget Langsung cobain aja di rumah Pokoknya Pasti bakalan enak banget Dan kalian bakalan suka Resepnya ada di description box Buat temen-temen yang jalanin ibadah puasa Lancar Pokoknya Kayak ucapin ulang tahun aku Buat temen-temen yang jalanin ibadah puasa Semoga lancar Gue Amel I'll see you on the next video Bye 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 Terima kasih.